Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita akan belajar menggunakan navbar di Viotify. Jadi kita akan membuat navbar kalau di bootstrap itu namanya navbar untuk yang bagian ini. Tapi kalau di Viotify itu menggunakan appbar. Nah pada kali ini kita akan mempelajari dulu anatomi navbar itu seperti apa kalau di Viotify. Jadi seperti ini, application bar atau disingkat appbar di Viotify itu komponennya seperti ini. Yang pertama ini konten area, kontainer, kotak yang ini persegi panjang ini kontainer. Yang kedua, icon menu, ini kalau di mobile biasanya untuk menampilkan sidebar-nya. Terus yang ketiga adalah judul, title. Terus yang selanjutnya adalah action, ini biasanya diisi misalnya notifikasi, pesan atau lainnya. Dan yang ketiga adalah menu tambahan untuk action tambahan. Dan ini ketika di klik nanti ada drop down menu singkat, misalnya untuk profil, logout, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita pelajari bagaimana penggunaan appbar untuk membuat navbar di Viotify. Nah, di sini saya akan membuat satu halaman baru untuk uji coba. Saya akan membuat file. Viotify.com Terima kasih telah menonton! Oke, selanjutnya kita coba di browser. Oh iya, kita belum jalankan npm run tab. Oke, kita coba tutor.test.garis miring Viotify. Oke, kita coba tutor.test.garis miring Viotify. Selanjutnya kita coba di sini. Selanjutnya kita tambahkan V-base menggunakan V-base kita setup. Setelah tidak perlu. Setelah tidak perlu, kita ganti V-base. Kita tes dulu apakah sudah muncul. Sudah muncul di sini. Sudah tersambung. Kita buat V-base.it, kita buat V-base.it, kita buat V-base.it.garis review.it, kita buat V-base.it.garis. Nah, muncul di sini seperti ini, itu baru container-nya, nah sekarang kita buat judulnya, nah, judul sudah muncul, sekarang kita buat icon, icon kita buat menggunakan preven, menggunakan template, kita tes apakah sudah masuk, nah di situ, ini kita buat pfpbar icon, menu, apakah betul? Salah, kebalik, menu icon, kita cek, salah lagi, kita cek di view define aja, kita cek, ap, ppb, kita cek, nav icon, ini ganti nav, nav icon, cek, nah ini sudah jadi, selanjutnya kita tambahkan menu yang di sini, ini, itu berarti menggunakan ini, open, itu hanya satu, satu ini aja, kalau pengen banyak berarti pakai yang ini, kita menggunakan space, kita tambahkan setelah title, kita tambahkan special, setelah itu kita tambahkan, ini tidak perlu, varian kita buat, kita buat tag aja, varian, kita misal membuat tombol search, mdi, mdi, magnify, cek, kita cek, ambil di sini, tapi kalau di sini, langsung icon seperti ini, kita coba gitu aja, jadi, icon ini kita pindahkan, di sini sebagai attribute saja, icon, mdi, magnify, kita tutup jadi satu aja, biar enak, nah, ini, kita cek hasilnya, nah, hasilnya seperti ini, oke, setelah itu, kita tambahkan menu ke bawahnya tadi, yang untuk yang, ini, menu ini, ini menggunakan, mdi.vertical ini, kita kopas aja, mdi.vertical, apakah betul, ya, kita cek, hasilnya seperti ini, untuk mengubah warna, kita bisa menambahkan di sini, attribute color, misal success, seperti ini, kalau mau membuat, ini agak kecil, berarti kita tambahkan attribute density nya, density, misal kita kompak, nah, jadi lebih kecil, nah, demikian cara, pembuatan navbar, pada, viewtify, semoga, tutorial ini, bermanfaat, selanjutnya, tutorial yang selanjutnya, adalah, akan membahas, cara mengaktifkan ini, ketika di klik, nanti muncul, eh, sidebar, menu-menunya, dan, ketika di klik ini, nanti muncul, tombol, profil, login, atau logcode, semoga bermanfaat, terima kasih, dan, para, ketika di klik, mampu, dengan, nanti muncul, łatuk, terima kasih, terima kasih, terim, terima kasih,